Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 3 bidang studi PPKN. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan ke halaman 80 bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, agar tetap rukun, diperlukan sikap titik-titik antarumat beragama. Jawabannya adalah sikap toleransi. Nomor 2, jika melihat teman bersedih, kita sebaiknya menghiburnya. Kita lanjutkan ke halaman 81, nomor 3, kita sebaiknya titik-titik tetangga yang sedang sakit. Jawabannya menjemuk. Nomor 4, sebelum masuk ke rumah orang lain, kita harus mengucapkan salam. Nomor 5, daerah yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan adalah daerah pantai. Kita akan lanjut ke bagian C, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Kita tunggu sampai Bayu selesai beribadah saja ya, Edo. Pertanyaan A, setujukah kamu dengan sikap Rudy? Jelaskan alasanmu. Yang A, jawabannya setuju, karena Rudy bersikap toleransi pada temannya. Pertanyaan B, tuliskan dua contoh sikap menghormati tetangga yang berbeda agama. Contoh sikap yang pertama yaitu tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Contoh sikap yang kedua yaitu tidak menghina tetangga yang berbeda agama. Nomor 2, mengapa kita tidak boleh saling mengejek ciri visi dengan teman? Jawabannya karena mengejek dapat menyakiti perasaan teman. Nah, selain itu, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang harus dihargai. Nomor 3, keberagaman budaya dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan A, tuliskan contoh keberagaman budaya di masyarakat. Jadi, keberagaman yang ada di masyarakat berupa, suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan lain-lain. Pertanyaan B, tuliskan dua sikap saling menghormati dalam keberagaman budaya. Yang pertama, bergaul tanpa membedakan teman. Dan yang kedua, mempelajari tarian dari daerah lain. Nomor 4, jelaskan keberagaman jenis pekerjaan di daerah-daerah berikut. Yang A adalah pantai, jenis pekerjaannya adalah nelayan. Yang B, perkotaan, jenis pekerjaannya yaitu pekerja kantor dan pegawai pabrik. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Tetanggamu ingin datang berkunjung. Ibu sedang tidak ada di rumah. Yang A, sikap apa yang sebaiknya kedua anak itu lakukan? Yang A, sikap apa yang sebaiknya kedua anak itu lakukan? Memberitahu dengan sopan bahwa ibu sedang tidak ada di rumah. Pertanyaan B, tuliskan dua contoh sikap saling menghormati dengan tetangka. Yang pertama, saling menyapa jika berpapasan. Yang kedua, saling menghormati. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 82 soal pengayaan. Keberagaman suku bangsa merupakan salah satu identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, kita harus menghormati dan menghargai keberagaman tersebut. Perhatikan gambar berikut. Nomor 1, menjelaskan keberagaman budaya yang tercermin pada kegiatan sesuai gambar-gambar di atas. Yaitu festival budaya. Dengan menampilkan berbagai pakaian adat daerah. Nomor 2, menjelaskan sikap yang sesuai dengan dalam menghormati keberagaman tersebut. Yaitu merasa bangga, saling memuji, dan menonton pertunjukan festival budaya tersebut. Nomor 3, menurutmu apakah kegiatan tersebut dapat menjadi pemersatu beragaman di sekolah? Jawabannya ya. Nomor 4, menurutmu apakah kegiatan tersebut dapat menjaga kelestarian keberagaman suku bangsa? Jawabannya ya dengan acara festival budaya. Nomor 5, menurutmu apakah keberagaman suku bangsa? Indonesia. Dan demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you!